Langkah pertama kita panaskan air untuk memasak daging Setelah air mendidih masukkan 300 gram daging sapi Ini kita masak hingga daging empuk ya Nah saya kira cukup memasak dagingnya Ini tadi saya masak sekitar 40 menit dan saya kira itu waktu yang cukup untuk bikin daging empuk Setelah itu langsung aja kita potong-potong dagingnya Nah ini kita sisihkan dulu Kemudian ada beberapa bumbu yang dihaluskan 7 siung bawang merah 4 bawang putih 3 kemiri Seiris kunyit Seiris jahe 1 sendok teh ketumbar Dan sedikit air Ini kita blender ya Nah seperti ini hasilnya Kemudian ada bahan pelengkap yaitu 2 daun salam 1 serai 1 ruas lengkuas 1 buah tomat Setengah batang daun perai Dan seperempat buah kubis Sekarang saatnya kita menumis ya Kita panaskan minyak secukupnya Lalu tumis bumbu yang dihaluskan tadi Tumis hingga tanah atau aromanya harum ya Kemudian masukkan daun salam Lengkuas Serai Ini kita tumis sebentar Lalu masukkan daging yang sudah direbus tadi Aduk hingga tercampur rata dengan bumbu Kemudian masukkan setengah liter air Aduk merata dan tunggu hingga air mendidih Setelah air mendidih Masukkan 1 sendok teh garam 1 sendok teh gula pasir Setengah sendok teh kaldu bubuk Seperempat sendok teh lada Dan 3 sendok makan kecap manis Aduk merata dan tunggu hingga kuahnya sedikit menyusut Agar bumbu lebih meresap ke dalam daging Kemudian masukkan kubis dan tomat Dan ini ada 1 cabai merah yang sudah dipotong-potong Tadi kelupaan tidak disebutkan di bumbu pelengkap ya Terakhir masukkan potongan bawang perih Matikan kompor Tongseng daging tanpa santan siap dinikmati Tongseng daging sapi tanpa santan Cara menikmati sajian daging sapi yang enak Tanpa khawatir tentang masalah kesehatan Silahkan dicoba ya Like dan share jika Anda suka video ini Dan jangan lupa subscribe Agar Anda tidak ketinggalan informasi resep dari Dapur Diza Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya